Intro Shalom, yang merima shalom saya bisa lambaikan tangannya ya Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian Saya sangat senang sekali bisa akhirnya bisa berkotbah atau sharing di rumah sendiri ya Di GMS Alatiga Nah tema hari ini kita akan berbicara tentang menjadi raja, nabi, dan imam yang sesungguhnya Karena dalam beberapa waktu yang lalu saya cuma diingatkan Denny kalau kamu mau melihat ke 2022 persiapkan jemaatmu jangan nanti di akhir tahun Ya enggak Bapak Ibu, di akhir tahun baru kita persiapan selalu seperti itu Akhir tahun kita bahas tentang awal tahun Tapi Tuhan taruh dalam hati saya jangan nanti sekarang saatnya Sepanjang Oktober, November itu mempersiapkan, Desember mempersiapkan Karena tahun depan bahkan gembala kita, pemimpin kita di gereja Morsia dan Pastor Philip sudah sampaikan Yang membangun rangkiang-rangkiangnya tahun depan Akan bermimpi Tahun depan visinya sudah jelas nanti akan dijabarkan oleh Pastor Philip sendiri Tapi saya percaya Tangan Tuhan yang sama yang membawa kita sampai di titik ini Akan terus mengerjakan hal yang baik ke depan Yang percaya katakan amin Nah hari ini kita akan belajar menjadi Raja, Nabi, dan Imam yang sejati Terutama ini untuk pria Katakan bersama dengan saya, pria Ya Ibu-ibu Firman ini bukan untuk membela Wah tuh, tuhupi, tuhupi Pak itu lho pak Bukan untuk seperti itu Ya Tapi justru Akan semakin tahu Penolong yang sejati itu seperti apa Imam Posisinya seperti apa Nah buka bersama saya Di kejadian 16 S1-5 Sepanjang nanti Kalau saya ada kesempatan share disini Saya akan sharekan tentang Abraham Ya Harusnya hari ini Empat kali ibadah Abraham Tentang Abraham semua Tapi nanti saya ada Harus ke AUG Semarang Ya Buka bersama saya di kejadian 16 S1-5 Saya akan bacakan Adapun sarai Istri Abraham itu Tidak beranak Ia mempunyai seorang Hamba perempuan Orang Mesir Hagar namanya Berkatalah sarai kepada Abraham Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku Melahirkan anak Tuhan tidak memberi aku Melahirkan anak Karena itu Baiklah hampiri hambaku itu Mungkin oleh dialah Aku dapat Memperoleh seorang anak Dan Abraham Mendengarkan perkataan sarai Jadi sarai Istri Abraham itu Mengambil Hagar Hambanya Orang Mesir itu Yakni ketika Abraham Telah 10 tahun Tinggal di Tanah Kanaan Lalu memberikannya Kepada Abraham Suaminya Untuk menjadi istrinya Abraham menghampiri Hagar Lalu mengandunglah Perempuan itu Ketika Hagar Tahu bahwa ia mengandung Maka ia memandang Rendah akan nyonya itu Lalu berkatalah sarai Kepada Abraham Penghinaan Yang kudrita ini Adalah tanggung jawabmu Akulah yang memberikan Hambaku Kepangkuanmu Tapi baru saja Ia tahu bahwa Ia mengandung Ia memandang Rendah akan aku Tuhan kiranya Menjadi hakim Antara aku dan engkau Disini kita lihat Bapak Ibu Sarai sekalian Kita belajar Sarai itu Merasa Tuhan tidak memberikan Anak dalam hidupnya Kalau kita berkata Tuhan tidak memberikan Sesuatu kepadaku Itu nanti waktu kita Sudah tidak ada Kita baru tahu Oh iya benar Tidak diberikan Masalahnya Sarai itu merasa-rasa Sarai merasa Tuhan tidak memberikan Anak Lalu menyuruh Abraham Yang nantinya di Abraham Menghampiri Haggar Dan Abraham Setuju dengan hal itu Kalau dilihat Dari tadi Yang kita baca Setelah Abraham bersepakat Yang terjadi Yang pertama Haggar Mengandung Dan memandang Rendah Sarai Haggar Mengandung Dan memandang Rendah Sarai Dan Kalau Bapak Ibu baca Disitu Abraham Diam saja Abraham Diam saja Dia tidak yang Wah Kamu tidak boleh Seperti itu Tidak memberi tahu Tidak memberikan Awasan kepada Haggar No Haggar Kamu tidak bisa Seperti ini Tapi Abraham Diam saja Yang kedua Setelah itu Terjadi apa lagi Sarai Kalau nanti Bapak Ibu baca Selanjutnya Sarai Menindas Haggar Dan Haggar Lari Itu di ayat 5 Kalau Anda lihat Disitu Bapak Ibu Sekalian Jelas sekali Abraham Menyuruh Sarai Bukan Menyuruh Tapi Abraham Berkata Lakukanlah Apa yang menurutmu Yang baik Lakukanlah Apa yang menurutmu Yang baik Abraham Pun disitu Dia tidak Memberikan Pertimbangan Apapun Kepada Sarai Tentang Kondisinya Dengan Haggar Ini Suami Istri Sekali lagi Yang profesional Muda Semoga ini Bisa membantu Anda Membimbing Anda Anda yang punya Pasangan Anda semakin Disiapkan Saya memang Belum menikah Tapi ini Firman Puji Tuhan Tuhan itu Menuntun Makanya Seperti Paulus Pun Akhirnya Bisa Membimbing Orang-orang Yang menikah Haggar Ditindas Abraham Tidak Memberikan Pertimbangan No Sarai Kamu Tidak Seperti itu Tidak Lakukan Apa yang menurutmu Baik Dan kita Tau Tuhan Menjumpai Haggar Dalam Pembuhan Dalam Penindasan Dia lari Tuhan Menjumpai Haggar Dari sini Kita lihat Bapak Ibu Abraham Tidak Aktif Sebagai suami Maksudnya Gimana pada ini Sebagai seorang Suami Abraham Ini Pasif Katakan kanan Kirinya Pasif Abraham Ini sangat Pasif Abraham Saat Ditawari Haggar Ini loh Hampiri Hampiri Hambaku Supaya Aku Punya Anak Sarai Berkata Seperti itu Bapak Ibu Kenapa Abraham Pasif Harusnya Abraham Itu Kalau Bapak Ibu Baca Di Ayat Ayat Sebelumnya Abraham Sedap Berjanji Tuhan Dia berkata Tuhan Masakan Ahli Warisku Yang mendapat Warisanku Si Eliezer Itu Yang mendapat Warisanku Tuhan Berkata No Yang Jadi Ahli Warismu Anak Kandung Masakan Dalam Keadaan Seperti itu Abraham Ditawari Haggar Hanya karena Istrinya Merasa Dan dia Tidak Bisa Berkata Jangan Tuhan Sudah Memberitahuku Kita Akan Mempunyai Anak Dari Sini Bapak Ibu Sekalian Kita Tahu Abraham Ini Sangat Pasif Sebagai Seorang Suami Abraham Sangat Pasif Ketika Ide itu Diberikan Harusnya Dia bisa Menolak Harusnya Dia bisa Menolak Dan berkata No Sarai Belum Jadi Sarah Tuh Tidak Sarai Tuhan Sudah Memberitahuku Kamu Dan Aku Akan Punya Anak Itu Akan Jadi Ahli Waris Kita Tapi Abraham Bisa Lupa Janji Tuhan Abraham Seakan Melupakan Itu Dan Tidak Peduli Yang penting Kita Punya Anak Waduh Baraya Disini Kita Belajar Bapak Ibu Abraham Ini Tidak Ada Penolakan Sama Sekali Penolakan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Tidak Benar Dan Tidak Tepat Suami Itu Pegang Peranan Suami Itu Pemimpin Raja Tapi Dia Juga Nabi Dengar Dengaran Akan Suara Tuhan Menyampaikan Suara Tuhan Untuk Keluarganya Dan Juga Imam Yang menawi Dan berdiri Di hadapan Tuhan Demi Keluarganya Abraham Ini Sangat Pasif Dia Tidak Menolak Sama Sekali Suatu Ide Yang Salah Yang Dia Tahu Dia Sudah Diberitahu Tuhan Bahwa Kamu Dan Sarai Akan Mengandung Anak Kandung Yang Jadi Alewarismu Tapi Abraham Tidak Menolak Sama Sekali Ketika Ada Suatu Ide Gila Hampir Hagar Supaya Aku Punya Anak Sarai Berkata Seperti itu Di titik itu Abraham Seakan-akan Sebagai Seorang Suami Dia Gagal Menjadi Raja Nabi Dan Imam Untuk Keluarganya Karena Dia Sudah Tahu Janji Tuhan Untuk Keluarganya Tapi Dia Ketika Diajak Bersepakat Melakukan Perkara-perkara Yang bodoh Dia Setuju Setuju Saja Dan Dia Diam Diam Saja Tanpa Menolak Pelajaran Bagi Kita Atau Bagi Anda Pula Yang Akan Menikah Termasuk Bagi Saya Ketika Firman Ini Saya Dapat Dalam Hadirat Ketika Saya Mempersiapkan Firman Ini Mengaca-aca Di Saya Memang Saya Belum Menjadi Seorang Ayah Tapi Sebagai Ayah Rohani Saya Harus Tahu Oh Ya Sebagai Seorang Ayah Rohani Saya Harus Seperti 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 Tidak Usah Berkara Ayah Rohani Sebagai Pemimpin Saya Harus Memutuskan Seperti Ini Sebagai Orang Yang Nantinya Akan Menikah Saya Belajar Oh Ya Kedepan Waktu Mungkin Anda Yang Belum Menikah Saya Yang Belum Menikah Kita Semuanya Menikah Saya Belajar Dengan Lebih Sungguh Pak Denny Gak Gampang Iya Tapi Ini Kebenaran Harus Saya Sampaikan Pedang Bermata Dua Gak Cuma Ke Bapak Ibu Saya Juga Saya Juga Ada Banyak Hari-hari Ini Suami-suami Yang Pasif Suami-suami Yang Tidak Berfungsi Semestinya Dan Itu Harus Dibenahi Di Dalam Gereja Tuhan Harus Diubah Dan Dibaharui Selalu Yang Percaya Katakan Amen Kita Lihat Disini Kita Belajar Suami-suami Anda Itu Punya Sebuah Privilege Untuk Apa Anda Memutuskan Apakah Akan Bersepakat Atau Mengambil Keputusan Yang Lain Untuk Itu Belajar Jangan Bersepakat Untuk Melakukan Hal-hal Yang Tidak Berkenan Atau Tidak Tepat Sesuai Apa Yang Tuhan Rindukan Loh Pak Denny Tapi kan Istri Juga Boleh Pertiman Boleh Makanya Saya Katakan Suami Harus Bisa Mengambil Keputusan Dengan Tepat Karena Masalah Di Dalam Keluarga Mungkin Saya Belum Menemui Tapi Saya Berkali-kali Konseling Selalu Muncul Masalah Di Keluarga Hampir Semua Karena Peran Dan Fungsi Suami Dan Istri Yang Saling Tumpang Tindih Ataupun Tidak Berfungsi Maka Itu Ayo Sama-sama Bapak Ibu Kita Belajar Jangan Bersepakat Melakukan Tindakan Tindakan Yang Bahkan Meragukan Tuhan Apalagi Tindakan Yang Salah Di Mata Tuhan Jangan Seperti Abraham Dengan Hagar Sudah Dibilangi Tuhan Kamu Kan Punya Anak Kandung Anak Kandung Dan Di Saat Itu Hagar Belum Jadi Istrinya Anak Kandung Mu Berarti Merujuk Kepada Sarai Tapi Ketika Sarai Merasa Wah Aku Tidak Punya Anak Tuhan Tidak Memberiku Anak Nah Disini Kita Lihat Istri Istri Hati-hati Ketika Memberikan Pertimbangan Kepada Suami Pastikan Itu Pertimbangan Pertimbangan Yang Didapat Oleh Karena Anda Takut Dan Gentar Akan Tuhan Supaya Apa Jangan Sampai Anda Dan Suami Anda Itu Masuk Kedalam Suatu Yang Salah Karena Kalau Anda Masuk Sesuatu Yang Salah Bersama Suami Istri Masuk Bersama Saya Bisa Bayangkan Anda Bisa Bayangkan Jangan Berkat Tuhan Berkati Aku Tidak Akan Diberkati Segala Suatu Pekerjaan Yang Salah Di Mata Tuhan Kita Lihat Sodom Kita Lihat Menara Babel Tidak Ada Yang Diberkati Sesuatu Pekerjaan Yang Salah Di Mata Tuhan Maka Dari Itu Sama Bapak Ibu Tempat Sepakat Itu Tempat Berkat Belajar Suami Istri Punya Kesepakatan Punya Kesepakatan Kesepakatan Di Dalam Rumah Tangga Itu Sangat Penting Karena Jika Tidak Ada Kesepakatan Akan Perahu Punya Dua Nakoda Makanya Seorang Istri Harus Tahu Peran Istri Adalah Penolong Yang Sepadan Peran Suami Adalah Pemimpin Di Dalam Keluarga Makanya Ada Lupa Denny Tapi Kalau Aku Suamiku Udah Meninggal Gimana It's Okay Ada Istri-istri Akhirnya Mengambil Peran Itu Kenapa Karena Sudah Tidak Adanya Sosok Itu Di Dalam Keluarga Tetapi Kalau Masih Ada Suami Harus Berperan Suami Bangkit Harusnya Pemimpin Di Dalam Keluarga Itu Diperlukan Kalau Fungsinya Kebalik-balik Nanti Repot Istri Mendominasi Istri Aku Maunya Gini Harus Turutin Suaminya Loh Suami Banyak Pertimbangan Tapi Kan Gini Berdebat Ribut Tengkar Bisa Ranjang Di sisi Ini Ayo Sama-sama Belajar Bapak Ibu Seorang Suami Punya Fungsi Dan Peranan Seorang Istri Punya Fungsi Dan Peranan Jangan Melangkai Jika Masih Ada Otoritas Atau Fungsi Di Tempat Itu Masih Ada Suami Anda Ada Keputusan Keputusan Coba Diskusikan Pak Kalau Seperti Ini Aja Gimana Seorang Suami Juga Jangan Buta Aku Bet 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 Putuskan Semuanya Gak Peduli Benar Atau Yang penting Ini Keputusanku Suami Ingat Anda Diberikan Seorang Penolong Yang Sepadan Yang Pes Larinya Sama Dengan Anda Yang Bisa Mengerti Anda Maunya Apa Pemikiran Anda Apa Yang Harusnya Penasehat Yang Baik Pi Kalau Pak Pemikiran Seperti Ini Gimana Kita Mau Seperti Apa Oh Ya Ma Oke Gini Apa Kita Putuskan Seperti Ini Supaya Nanti Kedepannya Seperti Ini Oke Aku Sepakat Kita Bawa Dalam Doa Ya Oh Itu Kenapa Banyak Hubungan Dalam Keluarga Merasakan Bahwa Oh Jangan Ngomong Berkat Dulu Kalau Fungsi Belum Benar Karena Itulah Berkat Itu Sendiri Pria Yang Tidak Berfungsi Di Dalam Suatu Keluarga Suami Atau Istri Yang Tidak Berfungsi Dalam Keluarga Adalah Masalah Itu Sendiri Anda Akan Temukan Istri Mendominasi Suaminya Tidak Mau Ribut Bertengkar Nanti Ributnya Sampai Ke Anak 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 Jadi Tidak Betah Di Rumah Mari Sama Sama Belajar Belajar Karena Saya Berdoa Tahun Depan Keluarga Keluarga Di GMS Salah Tiga Akan Bertambah Maksudnya Apa Yang Pro M Segeralah Menikah Ya Masa Mau Single Available Lama Sekali Kan Enggak Saya Berdoa Yang Profesional Muda Bisa Lambekan Tangan Ada Yang Profesional Muda Oke Yang Profesional Muda Punya Kerinduan Menikah Lambekan Tangan Ya Hampir Semua Malah Semua Tidak Ada Yang Mau Selibat Kan Ya Kan Justru Kalau Anda Tidak Mau Selibat Dari Sekarang Anda Muda Belajar Belajar Dari Setiap Bukan Yang Kakung Kakak Anda Di Family Mereka Sedang Membangun Keluarga Mereka Lihat Teladan Mereka Bagaimana Contoh Pak Wifu Lagi Badminton Istrinya Datang Bukan Cuma Itu Aja Tapi Lihat Bagaimana Oh Teladannya Ini Ini Oh Ya Bagaimana Mengatasi Keributannya Gak Apa Semua Keluarga Punya Kelebihan Dan Kelemahan Ambil Yang Baik Ambil Yang Baik Maka Dari Itu Sama Sama Bapak Ibu Pria Pria Jaga Sungguh Sungguh Keluarga Anda Jangan Ijinkan Iblis Rusak Keluarga Anda Hanya Karena Anda Tidak Mau Berfungsi Hanya Karena Kepasifan Kita Itu Bahaya Pria Adalah Seorang Yang Memimpin Keluarga Baik Nanti Saat Berkeluarga Atau Bagi Anda Yang Belum Menikah Nanti Suatu Saat Anda Menjadi Kepala Dari Keluarga Di Saat Istri Atau Keluarga Anda Suatu Saat Anda Yang Belum Menikah Atau Anda Yang Sudah Menikah Di Saat Istri Dan Keluarga Anda Merakukan Tuhan Harusnya Peran Fungsi Pria Adalah Kita Tidak Boleh Seperti Ini Pria Harus Bisa Suami Harus Bisa Mengambil Keputusan Bapak Mie Yang Kita Lakukan Ini Salah Maka Dari Itu Seorang Suami Harus Tinggal Dalam Suami Itu Diposisikan Adalah Kepala Keluarga Bapak Ibu Saudara Sekalian Di Saat Istri Atau Bahkan Keluarga Anda Anak Anak Anda Meragukan Tuhan Seorang Suami Andalah Orang Pertama Yang Seharusnya Memberitahu Mereka Dan Menyadarkan Mereka Belajar Dari Abraham Abraham Di Saat Agar Meragukan Tuhan 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 Enggak Memberikan Aku Anak Kok Diam Saja Mas Setuju Ya Sudah Aku Hampiri Hambamu Itu Jadikan Aku Hampiri Kalau Itu Tidak Terjadi Tidak Akan Ada Namanya Agar Meremehkan Sarai Agar Ditindah Sarai Kalau Lihat Ada Masalah Masalah Tertentu Di Saat Peran Suami Atau Istri Berjalan Dengan Baik Yang Seharusnya Tidak Perlu Terjadi Saya Yakin Agar Sarai Dan Abraham Tidak Perlu Terjebak Yang Akhirnya Sampai Dengan Sekarang Kita Perlu Mengerti Kalau Kita Berfungsi Suami Suami Mungkin Waktu Abraham Berfungsi Abraham Berfungsi Seharusnya Tidak Terjadi Seperti Ini Ketika Agar Menyerang Seperti Itu Abraham Bisa Berkata Sudah 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 Jangan Seperti Itu Kita Harus Percaya Sama Tuhan Jangan Ragukan Tuhan Karena Tuhan Sampaikan Kepadaku Bahwa Aku Akan Punya Ahli Waris Anak Kandungku Sendiri Bukan Hambaku Eliezer Dari Situ Mari Kita Belajar Di Saat Anggota Keluarga Kita Ada yang mengambil kepercayaan yang salah Suami-suami Andalah orang pertama yang harus memperingatkan Memberitahu mereka Masalahnya Kalau anda sendiri tidak takut akan Tuhan Anda sendiri lari daripada Tuhan Anda sendiri tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan Betapa bahayanya Setiap saran Masukan yang anda berikan Halo Bapak Ibu Suami yang tidak takut akan Tuhan Tidak pernah Tinggal dalam hati Tuhan Tidak pernah berdoa Apalagi Setiap saran Keputusan Masukan yang dikeluarkan Dalam hidupannya Sangat berbahaya Satu Keputusan Bisa Mempengaruhi Satu keluarga Dan saya berdoa Semoga di gereja ini Setiap suami dan istri Semuanya berfungsi Yang mengerti Katakan amin Ya Mari belajar Kalau suami Belajarlah jadi suami yang aktif Menjaga keluarga anda Tetap dalam poros ganda Allah Kalau istri Jadilah seorang penolong yang aktif Menolong suami dan keluarga anda Memberikan Nasihat Masukan Apapun yang bisa dilakukan Membantu Karena penolong Itu pasti lebih kuat Daripada yang ditolong Kita lihat aja Penolong diberikan Berarti ada hal-hal tertentu Dalam hidup yang ditolong Tidak bisa dilakukan Tanpa ada yang penolong ini Mari berdoa Untuk kehidupan Keluarga di seluruh GMSL H3 Fungsinya berjalan Setelah ini Nanti pasti saya yakin Istri-istri mulai belajar Oh ya P Mau makan Mau makan mana Terserah 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 Ayo tapi Mau makan mana Oh kesini ya Aku gak mau Jangan gitu juga ya Tapi Putuskan dengan bijaksana Ya Nah Karena kepasifan kita hari ini Saya tulis disini Akan membuat yang pertama Fungsi seorang suami dan ayah Di dalam keluarga Itu hilang Kalau anda Pasif para suami Fungsi dan peranan anda Itu akan hilang Istri pun sama Fungsi dan peranan anda Akan hilang Seperti yang saya katakan Pria dan wanita Yang tidak berfungsi Dalam sebuah rumah tangga Adalah masalah pertama Dalam rumah tangga itu sendiri Jadi Ayo sama-sama berfungsi Yang duduk sebelah Sama suami istri Bisa lihat suami istrinya Katakan Ayo sama-sama berfungsi Wah kalau begini Jangan penghakiman semua ya Aku melihat kamu Jangan ya Tapi saya berdoa Semuanya bisa berfungsi Ya Nah Yang kedua Kepasifan kita hari ini Kalau kita sebagai suami Atau istri itu pasif Meresikokan Keluarga dan orang terdekat anda Karena kepasifan anda Bisa saja membuat Istri dan anak anda Jatuh Dalam hal-hal yang tidak benar Ya Tidak seorang diri Berjalan di dalam Porus ganda Allah Walaupun kita semua tahu Kita ada roh kudus Dalam hidup kita Yang menonton kita Saya berdoa Kalau peran ini berjalan Mungkin keributan itu Akan berkurang Loh ribut Dan keputusan yang benar Ada di suami Dan istri memberikan nasihat Suami pun harus mendengar Kalau itu berjalan Oh betapa mulianya Keluarga-keluarga Semua dipulihkan Anak-anak pun akan suka cita Melihat apa Papa-mamanya kok akur Ada marah-marah kecil sih Gak apa-apa Tapi Fungsi ayah ada Dalam hidup anak-anak Fungsi ibu Seorang ibu pun ada Wanita bisa memimpin gak Pak Denny Bisa Bisa Tapi sebagai istri Anda perlu mengerti Peran dan fungsi Anda Itu adalah seorang penolong Ketika di dalam Sebuah keluarga Saya tekankan lagi ya Bisa memimpin gak? Bisa Anda memimpin perusahaan Apapun Bisa wanita Tapi di dalam keluarga Peran Anda adalah penolong Makanya saya kadang Ketika ngobrol Ada suami istri Suamnya lagi Ngomong Istri Tahan dulu Jangan disalah Jangan disalah Oh Pak Denny Suamiku gak pernah ngomong Justru itu Ajari Pi ayo pi Belajar pi Aku semangati Jangan Tapi ayo Jangan gitu Tapi Jangan Dismangati Ayo pi Belajar ngomong Belajar Ngobrol sama orang Jangan diem Tapi Karena kepasifan Atau tidak berfungsinya Seorang suami dan istri Efeknya sangat besar Nah aplikasinya Dalam kehidupan kita Yang pertama Jadilah seorang suami dan istri Yang berfungsi Yang kedua Tidak bersepakat Di dalam hal yang salah Suami dan istri Jangan bersepakat Dalam hal yang salah Bayangkan ya Suami sebagai Kepala keluarga Istri sebagai Penasehat yang baik Yang bijaksana Jangan sampai Anda bersepakat Dalam hal yang salah Karena itu akan Membawa Satu keluarga Anda Akan tetap Tinggal dalam Kehendak Tuhan Atau tidak Satu Melenceng dikit aja Anda keluar Dari poros keanda Allah Yang rugi di posisi kita Yang rugi itu di posisi kita Bukan posisi Tuhan Posisi kita Karena kita Itu yang diberikan oleh Tuhan Berkat itu Tapi kalau kita melenceng Kita gak akan sampai ke situ Yang ketiga Berdoa lah Untuk pasangan Anda Untuk keluarga Anda Anda yang masih belum menikah Belajar ya Berdoa untuk orang tua Anda Orang tuaku Sudah meninggal Ya doakan Untuk sanak saudara Yang masih ada Di dalam keluarga Anda Kalau hari ini Saya-saya mendoakan Adik saya Saya mendoakan Pasangan saya Saya mendoakan Mari belajar Berdoa Tidak untuk berdoa Secara Oh ramean gini Tapi kadang Perlu loh Suami sendiri Mendoakan istri Istri mendoakan suami Ketika suami lagi kerja Atau apa Salinglah mendoakan Itu akan menjaga Anda tetap Dalam hadirat Tuhan Amin Amin Mari saya undang Semuanya bangkit berdiri Saya berdoa Setiap kita Bisa menjadi suami Dan istri yang berfungsi Terima kasih Selamat menikmati